Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa Bertemu lagi bersama saya Hera Wati Muntik Pemirsa, beberapa menit ke depan Kami akan menyampaikan berita-berita terkini Dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi Untuk anak-anak Pemirsa, marharuan bolon semakin mengakar Di Kabupaten Simalumun Dengan adanya kerja gotong royong Yang menjadi tradisi turun-temurun di Indonesia Radiapoh Hasiolan Sinaga Sebagai kepala daerah Menegaskan bahwa pembangunan 32 kecamatan Di Kabupaten Simalumun Tidak akan berhasil tanpa keterlibatan Semua pihak dalam masyarakat Meski dengan keterbatasan anggaran Inisiatif marharuan bolon Yang digagas oleh Bupati Radiapoh Sinaga Sejak awal masa jabatannya Telah memperoleh perhatian dari pemerintah pusat Pembangunan secara bertahap di berbagai sektor Telah menghasilkan prestasi baik Di tingkat lokal maupun nasional Albert Saragi Asisten Bupati yang mewakili Radiapoh Sinaga Menjelaskan bahwa marharuan bolon Merupakan upaya kolaboratif Antara pemerintah dan masyarakat Di Kabupaten Simalumun Terutama di kecamatan Pematang Bandar Untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan perekonomian warga Meski dengan anggaran terbatas Memperkenalkan kembali kearifan lokal Ciri khas dari Kabupaten Simalumun Yang diturunkan oleh leluhur kita Yaitu untuk bekerjasama Bergotong rohing dalam melakukan hal apapun Terutama untuk menuju Mencapai kebutuhan dan Keinginan dari masyarakat banyak Masyarakat yang bisa hidup Dengan aman, nyaman dan damai Terutama untuk mencapai misi dan disibat Sebelumnya Lakyat harus sejahtera Yang pertama bersih Untuk membuka kembali mata hati masyarakat Dalam era digital sekarang Masyarakat egonya itu terlalu tinggi Dengan HP, dengan ponsel yang mereka miliki Keingin tahuan tentang sekitar itu Relatif sudah menurun Nah dengan adanya Horja Marahunemulun ini Melalui aparatur kami Dinaguri dan kecamatan Dikordinir oleh pacamat Kembali kita menghayuh-hayuhkan Terutama lingkungan kita Kebersihan lingkungan kita Dan lain sebagainya Dalam rangka Membantu Keterbatasan yang kita miliki Pasti ada keterbatasan Dengan adanya swadaya masyarakat Mudah-mudahan bisa terbantu Dan menjadi stimulan Untuk kedepannya Dapat disempurnakan Oleh kegiatan yang didanai Atau dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun Kedepannya Itu yang pertama Pahot Halomoan Siregar Camat Pematang Bandar Menyampaikan apresiasinya Terhadap program Marharuan Bolon Yang berhasil menyatukan Masyarakat dan pemerintah Melalui bantuan sosial Dan alat produksi Program ini berhasil Meningkatkan ekonomi keluarga Dan masyarakat setempat Pemerintah Simalungun Kepada masyarakatnya ini hari Terbukti dan terwujud Sangat memuaskan Ada pelayanan administrasi Kepelidukan Ada pelayanan kesehatan Dan juga hadir BPJS Dan juga ada bantuan sosial Yang begitu banyak disampaikan Kepada masyarakat Hanya satu kata Buat Bapak Bukat Simalungun Kepada kami Eh kepada Bapak dari kami Kecamatan Pembang Bandar Bahwa Marharuan Maka satu-satunya harapan kita ke depan Bagaimana dengan pola Marharuan Bolon Dapat menyatukan hati masyarakat Dengan pemerintah Simalungun Sesuai dengan Pesimisi Bapak Bupati Adalah Mensiaprakan masyarakat Simalungun Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Terima kasih Dari Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Tim Liputan WH Butar-Butar Monalisa TV melaporkan